Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kabinet Juanda mempunyai 5 program Yaitu yang pertama membentuk Dewa Nasional Yang kedua menormalisasikan keadaan Republik Indonesia Yang ketiga melanjutkan pembatalan KND Yang keempat memperjuangkan Irian Barat agar kembali ke Republik Indonesia Yang kelima mempercepat pembangunan Tujuan program Kabinet Juanda membentuk Dewa Nasional adalah untuk menampung dan menyalurkan keinginan-keinginan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat dan juga sebagai stabilitas politik untuk mendukung pembangunan negara Tujuan program Kabinet Juanda menormalisasikan keadaan Republik Indonesia adalah untuk membahas dan merumuskan usaha-usaha pembangunan sesuai dengan keinginan daerah Tujuan program Kabinet Juanda melanjutkan pembatalan KND adalah untuk memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia Tujuan program Kabinet Juanda memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia adalah agar Irian Barat diakui sebagai bagian dari Republik Indonesia Tujuan program Kabinet Juanda mempercepat pembangunan adalah agar menjadi upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pembangunan yang belum dapat direalisasikan Pengertian Kabinet Juanda Kabinet Juanda adalah zaken kabinet dengan beban tugas yang harus dijalankan adalah perjuangan membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang memburuk Untuk menjalankan tugasnya, Kabinet Juanda menyusun program kerja yang terdiri dari 5 pasal yang dikenal dengan pancakarya sehingga kabinetnya pun dikenal sebagai kabinet karya Situasi yang dihadapi Kabinet Juanda Yang pertama, pendanaan dikarenakan pos-pos pengeluaran yang sangat besar terutama pada biaya untuk menumpas pemberontakan PPRI per mesta Yang kedua, keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya Yang ketiga, disiplin ekonomi terhadap masyarakat masih sangat kurang Program Kabinet Juanda Yang pertama, membentuk Dewan Nasional Yang kedua, normalisasi keadaan Republik Indonesia Yang ketiga, melanjutkan pembatalan konferensi Meja Bundar Yang keempat, memperjuangkan Irian Barat Yang kelima, mempercepat pembangunan Tahun 1955 sampai tahun 1957 Kondisi bangsa Indonesia menuju perpecahan yang diakibatkan oleh polarisasi yang dilakukan partai-partai dalam pembagian Jawa, luar Jawa Terjadi sentimen-sentimen antara kesukuan dan kedaerahan akibat gorongan perbedaan-perbedaan daerah yang diungkapkan pada pemilu 1955 Kemudian pada 28 Oktober 1956 Presiden Soekarno berencana membuangkan partai politik Alah hasil membuat militer saat itu usur Dua hari kemudian, Soekarno mengungkapkan pemikirannya untuk membentuk demokrasi terpimpin Terjadi, pro dan kontra dalam perencanaan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Alung Trepa Setio Di sini saya akan menjelaskan tentang masa keberitahan Kabinet Juanda Pada Desember 1956, militer di beberapa daerah mengambil alih kekuasaan sipil Seperti di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan Akibat hilangnya kekuasaan atas Sumatera, sumber perekonomian pun ikut hilang Akibat dari kejadian ini pula, Nasution terpaksa harus mengakhiri demokrasi liberal Setelah kejadian itu, Nasution mendesak Soekarno untuk mengumumkan darurat perang Presiden Soekarno setuju Pada 14 Maret 1957, Ali Sastromi Jojo mengundurkan diri sekaligus berakhirnya Kabinet Ali saat itu Pada 9 April 1957, dibentuklah kabinet baru bernama Kabinet Karya Juanda Di bawah komandan seorang non-partai Yaitu IR Juanda Kartowi Jojo Sebagai Perdana Menteri, IR Juanda juga didampingi oleh tiga wakil Yaitu MR Hardi, ID Ham Cali, dan DR Iman Kabinet Juanda saat itu bekerja di bawah bayang-bayang transisi antara demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin Ada beberapa hasil dari Kabinet Juanda Yang pertama berhasil membentuk Dewa Nasional Yang kedua berhasil mengandalkan musyawarah nasional Yang ketiga berhasil mengeluarkan sebuah deklarasi yang bernama Deklarasi Juanda Yang berisi tentang mengenai Laut Indonesia sebagai laut teritorial dan sebagai penghubung antar pulau di Indonesia Menyebab kebunuran Kabinet Juanda Setelah terakhir segini 1787 Keadaan negara terus memburuk dan semakin banyak daerah yang menentang kebijakan pemerintah pusat Penentangan ini pun berkembang menjadi pemberontakan perbosakan Salah satunya pemberontakan PRRI atau Permestas yang semakin memperlemah Kabinet Juanda Deklut Presiden 50.1959 Dikeluarkan oleh Presiden Soekarno yang isinya pemberlakuan kembali di Undang-Undang Basar atau UUD 1945 Deklut ini dikeluarkan akibat berkelan badan konstituasi dalam menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUD sementara atau UUD 1950 Setelah melakukan perundingan panjang Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Deklut Presiden 5 Juli 1959 Salah satu dampak dari Deklut Presiden 5 Juli 1959 adalah bubarnya Kabinet Juanda Pasalnya, akibat Deklut ini sistem pemerintahan berganti dari sistem parlemental menjadi presidensial Dimana Kabinet dikeluarkan oleh Presiden Dengan adanya perubahan sistem pemerintahan Maka kabinet Juanda dikeluarkan dan digantikan oleh Kabinet Juanda